Ini adalah sebuah kisah tentang perilaku Kaligula, Kaisar Romawi yang dianggap gila selama masa pemerintahannya yang pendek. Kekaisaran Romawi pernah menguasai dunia dengan wilayah yang meliputi benua Eropa, Asia dan Afrika dan bertahan selama tidak kurang dari lima abad lamanya. Sejarah mencatat munculnya penguasa-penguasa Romawi yang merupakan pemimpin tangguh dengan sepak terjang yang mendunia pada masa itu. Tidak mengherankan jika pada masa jayanya kekaisaran Romawi memiliki balat tentara yang ditakuti dengan para komandan tempur yang merupakan alis strategi dan peperangan. Tetapi sejarah mencatat noda hitam bagi militer Romawi ketika Kaisar Kaligula yang berkuasa mendeklarasikan perang terhadap Neptunus, dewa air dan laut bangsa Romawi yang dipercayai menguasai lautan. Apa yang melatar belakanginya dan bagaimana jalannya perang yang kelak tercatat sebagai perang paling aneh dan konyol yang menodai kedikjayaan bangsa Romawi ini? Dan bagaimana Kaisar Kaligula menjalankan rencananya untuk menaklukkan Dewa Neptunus? Mari kita simak kisah menarik ini bersama-sama. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Fantastic Channel untuk memperoleh ragam kisah dan informasi yang menarik selanjutnya. Saat kisah ini terjadi, kekaisaran Romawi sedang diperintah oleh Kaisar bernama Kaligula yang berkuasa hanya sekitar 3 tahun 10 bulan. Siapakah Kaligula? Kaligula adalah merupakan anak ketiga dari ayah bernama Germanicus, seorang jeneral perang Romawi yang terkenal, dan ibu bernama Agrippina, cucu dari Kaisar Augustus. Nama sebenarnya adalah Gaius Cesar Augustus Germanicus, tetapi ia lebih dikenal kemudian dengan nama Kaligula, nama yang berarti sepatu bot kecil. Julukan ini diberikan oleh para pasukan ayahnya yang menyukai atribut militer mainan yang sering dipakai oleh Kaligula kecil sewaktu ia dibawa ayahnya melakukan inspeksi pasukan. Kedatipun Kaligula, suatu berkuasa, tidak menyukai nama julukan ini. Setelah kematian Kaisar Tiberius tahun 37 Masehi, Kaligula naik tahta milik Kaisar Romawi pada usia 24 tahun. Sempat membuat kebijakan populis pada awal pemerintahannya yang membuat ia disukai rakyat, ternyata masa pemerintahan Kaligula selanjutnya menjadi sejarah kelam bagi rakyat Romawi. Ditandai dengan eksekusi bengis terhadap orang yang tak bersalah, percabulan di istana, berlaku seksual yang menyimpang, dan tindakan yang mengarah pada kegilaan di luar batas ngalar. Di antara yang paling aneh adalah tindakannya melecehkan Senat Romawi dengan keinginan untuk menjadikan kuda kesayangannya, insitatus, sebagai konsul, jabatan yang terhormat dalam sistem pemerintahan Romawi. Hal yang tentu saja membuat retak hubungannya dengan para anggota Senat. Kekilaan Kaligula semakin menjadi, hingga akhirnya ia menganggap dirinya sebagai seorang dewa yang juga harus dituhankan oleh bangsa Romawi. Konon, ia juga memerintahkan pembangunan jembatan antara istananya dengan kuil Jupiter, tempat ia bisa berbincang-bincang dengan sang dewa. Kaligula tidak hanya ingin sekedar dikultuskan, namun ingin ia disetarakan dengan para dewa yang disembah oleh bangsa Romawi. Namun puncak kegilaannya terjadi, tatkala Kaligula menantang Neptunus, dewa air dan laut bangsa Romawi, untuk berperang. Neptunus, dalam mitologi Romawi, adalah merupakan saudara kandung Jupiter dan Pluto, sosok yang identik dengan dewa laut bangsa Yunani, yakni Poseidon. Tidak jelas apa yang menjadi latar belakang, mengapa Kaligula sampai menantang dewa Neptunus untuk berperang. Apakah ini bagian dari kegilaan seorang Kaligula, dengan ilusi-ilusi aneh, yang membelenggu pikirannya. Mungkin ia membayangkan, bahwa Neptunus juga memiliki pasukan laut yang kuat, namun masih bisa dikalahkannya. Atau mungkin karena ia juga merasa dirinya seorang dewa bangsa Romawi, yang setara dengan Neptunus. Ataukah Kaligula merasa bahwa tidak cukup hanya daratan yang dikuasai, melainkah juga lautan yang perlu untuk ditaklukkan oleh pasukan Romawi. Ini menurut Kaligula, adalah merupakan sebuah kejininusan, karena para kaisar sebelumnya, tidak dapat memikirkannya. Yang jelas, namanya perang yang melibatkan pasukan, tentunya memiliki musuh yang kasat mata. Tentu saja dapat dibayangkan, bagaimana kebingungan para jeneral tempur Romawi, terhadap keputusan sang kaisar ini. Mereka adalah para alis strategi, yang berpengalaman memenangkan banyak pertempuran penting, tentunya pertempuran yang konvensional. Jika harus melawan dewa Neptunus, bagaimana cara bertempurnya, dan siapa tentara musuhnya. Tetapi bagaimanapun, saat itu keputusan seorang kaisar bersifat mutlak. Perang sudah didektarasikan, dan pasukan harus dikerahkan, dengan segala peralatan tempur yang dimiliki. Maka meletuslah perang paling aneh dalam sejarah, ketika seorang kaisar menantang seorang dewa, untuk bertempur memperebutkan lautan. Kaligula memimpin langsung pertempuran ini, dan mengerahkan seluruh pasukan bersenjata lengkap ke pantai. Para alis sejarah menduga, lokasinya berada di pantai utara negara Perancis sekarang. Namun sebagian lagi meyakini, bahwa tempat pasukan Kaligula mengepung laut ini, adalah di pantai selatan negara Belanda Modern, wilayah yang memang menjadi salah satu pusat kekosaan Romawi pada saat itu. Suasana perang diliputi ketegangan yang luar biasa. Para perjurit yang biasanya terlatih, dan berpengalaman bertempur, dalam perang konvensional, akan menghadapi musuh yang berbeda, yaitu hamparan laut tanpa batas. Deburan ombak dan angin laut, menyambut barisan pasukan, yang tampak lebih umat menunggu perintah dari kaisarnya. Ketahuilah, kata Kaligula, bahwa pada hari ini, kita telah membuat sebuah ejekan, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mereka yang berani mempertanyakan kekuatan Roma. Biarlah senat merenungkan kemenangan ini, dan orang-orang mengagumi penaklukan kita, karena siapa selain para dewa, yang dapat mengklaim kekuasaan atas lautan, dan siapa selain Kaligula, yang dapat mengklaim kekuasaan atas para dewa. Terima kasih telah menonton! Kaligula, dengan wajah yang tampak marah, akhirnya memberi instruksi, agar pasukannya maju menyerang laut. General memberi komando, agar bala tentara segera menyerbu laut, dengan instruksi untuk mencambuk air, melemparkan tombak, dan menghunus pedang, melawan gelombang laut yang menghantam pantai. Di antara teriakan prajurit, dan derap kuda yang menuju ke dalam air, Kaligula meletap kuas dan bangga. General perang yang galau, menyaksikan di sampingnya, dan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Terima kasih telah menonton! Hari semakin siang, pasukan diinstruksikan mengisi penuh halem tempur mereka, dengan kerang, sebagai bukti kemenangan, dan juga rampasan perang. Kaligula, mendeklarasikan kemenangan secara sepihak terhadap Neptunus, dan atas laut yang dikuasainya. Akhirnya Kaisar kembali bersama seluruh pasukan, dan terima kasih telah menonton! Akhir dari sebuah kisah perang paling aneh, dan mungkin yang paling konyol, yang pernah terjadi dalam sejarah. Tanggal 24 Januari tahun 41 Masehi, horor pemerintahan Kaligula berakhir, ketika ia tewas terbunuh, oleh sekelompok pasukan, yang diduga juga banyak didukung anggota Senat. Istri dan anak perempuannya menyusul dibunuh, dalam upaya menihilkan kemungkinan anggota keluarganya menjadi Kaisar. Maka berakhirlah pemerintahan teror Kaligula, yang berumur kurang dari 4 tahun. Nah Sobat Fantastik, demikianlah kisah terjadinya perang paling aneh, dan paling konyol dalam sejarah, yang terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Maung, Kaligula. Terima kasih telah menikuti dan subscribe channel ini. Sampai jumpa dalam edisi Fantastik berikutnya.